Era baru Liga Champions akan segera dimulai dan musim ini akan menjadi sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, kompetisi bergensi Eropa ini akan berlangsung tanpa menggunakan format fase grup. Tentunya hal ini selasa akan menjadi momen penting dalam sejarah Liga Champions. Liga Champions 2024-2025 akan menggunakan format Swiss model yang menempatkan 36 tim dalam satu kelasmen besar yang disebut League Pass. Musim lalu adalah saat terakhir penerapan fase grup di Liga Champions, di mana 32 tim ke dalam 8 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Dengan format baru ini, setiap klub akan menjalani 8 pertandingan selama League Pass. Yang berarti dua laga lebih banyak dibandingkan fase grup. Secara keseluruhan, Liga Champions 2024-2025 akan menampilkan 189 pertandingan meningkat signifikan dibandingkan edisi 2023-2024 yang hanya memiliki 125 pertandingan. Uefa percaya bahwa perubahan format ini akan menghasilkan lebih banyak pertandingan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadwal Liga Champions 2024-2025 di match pertama menampilkan pertandingan besar antara AC Milan melawan Liverpool dan Manchester City melawan Inter Milan di match day pertama. Pertandingan Milan vs Liverpool akan menjadi ulangan final Liga Champions 2005 di Istanbul. Pertandingan lainnya di match day pertama Liga Champions 2024-2025 Manchester City melawan Inter yang akan diadakan di Stadion Etihad. Pertandingan ini juga merupakan ulangan final dari edisi 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.